Om Swastiastu, selamat sore, selamat datang di video pembelajaran untuk Mata Kuliah Arsitektur Kota 1. Mata Kuliah ini adalah mata kuliah bagi mahasiswa semester 6 untuk program studi arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Murah Rai. Mata Kuliah Arsitektur Kota 1 adalah bagian pertama dari Mata Kuliah Arsitektur Kota yang kemudian kalian harus ambil semester depan itu adalah Arsitektur Kota 2. Sebelum kita mulai mata kuliah kali ini, maka saya harus memperkenalkan kepada kalian tujuan instruksional umum dan khusus dari mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini membuat anda harus memahami teori-teori dan prinsip-prinsip perancangan kota. Kalian juga harus mampu mendata kekuatan-kekuatan yang berperan dalam proses pembentukan kota, baik alam, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi, serta morfologi bentuk-bentuk permukiman kota nantinya. Kalian juga nanti akan dapat memahami faktor-faktor kekuatan permasalahan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan perancangan dalam pembangunan perkotaan. Pada mata kuliah Arsitektur Kota 1, kalian juga akan memahami implikasi dari perangkat kendali pembangunan perkotaan, serta kalian akan mampu menganalisis dan menerapkan pengetahuan bidang arsitektur kota pada penataan dan perancangan kota secara lebih mikro. Mata kuliah ini, topik pembahasannya ada unsur-unsur fisik pembentuk arsitektur kota, struktur dan bentuk morfologi kota, tata guna lahan, sirkulasi dan sistem penghubung atau linkage, ruang terbuka dan tata hijau, tata bangunan, tata informasi atau signature dan streetscape, preservasi dan konservasi, serta ada topik mengenai kasus-kasus perancangan kota yang terjadi atau berkembang, seperti kota-kota satelit, kota mandiri, kota industri dan sebagainya, dan yang terakhir adalah mengenai isu-isu kontemporer perancangan arsitektur kota. Perancangan arsitektur kota sendiri itu adalah sebuah ilmu yang sangat kompleks, dan ada profesi khusus yaitu planolog. Mata kuliah program studinya pun sebenarnya adalah program studi yang khusus yaitu perencanaan wilayah dan kota atau planologi, tapi kita sebagai arsitekt dituntut untuk tidak hanya memahami, mengenal cara mendesain sebuah bangunan secara mikro, tetapi mungkin juga perkotaan secara makro. Tahu sedikit tentang perencanaan perkotaan tentu tidak akan menyakitkan bagi arsitektur. Ini adalah daftar bacaan atau reference yang bisa kalian pergunakan, dan saya juga menggunakan beberapa buku ini sebagai pegangan saya dalam pemahaman saya mengenai perencanaan kota saat ini. Itu pengantar arsitektur kota, kemudian ada perencanaan kota secara terpadu, arsitektur kota di Indonesia, dan kota berwawasan lingkungan. Dan dua buku terakhir, itu dibuat oleh almarhum Prof. Insinyur Eko Budi Arjo. Dan buku terakhir yang saya baca itu adalah Sosiologi Kota untuk Arsitektur. Itu juga menarik bahwa kita tidak boleh melepaskan diri sebagai arsitektur terhadap perencanaan kota, sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan. Bahwa perancangan atau desain kita itu akan mempengaruhi perkotaan secara makro. Jangan dibiarkan pemikiran bahwa kita hanya merancang sebuah rumah dan tidak ada pengaruhnya sama fisik perkotaan. Itu kan salah. Saya juga wajib untuk menjelaskan kepada kalian mengenai peraturan perkuliahan, dan karena kuliah semester ini masih dilakukan secara daring, saya menyampaikan peraturannya seperti ini. Kuliah akan saya laksanakan secara daring atau online dengan kombinasi platform, WhatsApp Group, Sunari, Youtube, dan Google Classroom. Jadi kombinasi keempat-empatnya dapat menciptakan atau menggantikan proses perkuliahan secara luring atau luar daring kita atau tatap muka kita. Mahasiswa wajib melakukan absensi dengan sunari. Kita manfaatkan sunarinya dengan maksimal. Silahkan melakukan absensi dengan sunari atau dengan media lain yang nanti akan saya tentukan. Seandainya sunarinya daun dan lain sebagainya, ya kita pakai media yang lain. Sedangkan untuk pembagian materi akan saya lakukan melalui sunari atau secara Youtube seperti saat ini. Untuk pengumpulan tugas, UAS atau UTS akan memanfaatkan Google Classroom atau sunari. Dan nilai mata kuliah sifatnya final. Mahasiswa diperkenankan untuk melakukan keberatan atas nilai akhir dengan penyertaan minimal 2 buah bukti yang mendukung permohonan. Lalu, mahasiswa wajib menjaga ketertibaan selama pelaksanaan kuliah daring, terutama ketika dilakukan secara Zoom. Kalau saya hanya menyebarkan materi secara dengan Youtube saja, ya silahkan saja. Tetapi kalau Zoom, saya harapkan kalian duduk dengan sopan, dengan rapi. Mungkin dengan suasana yang lebih tenang, ya tidak di outdoor selalu. Bisa di dalam ruangan mencatat apa yang saya sampaikan. Seluruh komunikasi hanya akan saya lakukan antara saya dengan Korti saja. Jadi, tidak perlu menghubungi saya di luar Korti untuk menanyakan mata kuliah Arsitektur Kota 1. Silahkan nanti diminta Kortinya atau Wakil Kortinya untuk menanyakan hal tersebut kepada saya. Jadi, antara Korti dan Wakil Korti juga saling berkomunikasi apakah pertanyaan tersebut sudah pernah ditanyakan atau tidak. Ini untuk mencegah berulangnya informasi, sehingga nanti kalau biasanya informasi berulang, dia akan terputus, berkurang, ataupun bahkan bertambah. Jadi, beda-beda. Jadi, saya sampaikan sekali lagi, saya hanya akan berkomunikasi dengan Korti untuk mata kuliah Arsitektur Kota 1. Di luar itu saya tidak akan tanggapkan. Kemungkinan saya akan marah, langsung bisa ngeblok kalian. Lalu ada tata cara penilaian. Evaluasi akan dilakukan dengan Objective Test, yaitu tengah semester dan akhir semester. Saya ingatkan bahwa mata kuliah Arsitektur Kota 1 adalah mata kuliah teori, sehingga sangat banyak catatannya, sangat banyak yang harus dipelajari, dihapal. Sehingga biasanya nilai kalian pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu kecil. Karena yang terjadi adalah kalian menyalin catatan kalian pada jawaban, sehingga tidak saya terima. Padahal yang saya maksud itu adalah kalian mampu menganalisis, mampu menjelaskan lebih dari catatan, dari arahan saya. Lalu ada tugas terstruktur, yaitu tugas yang dilakukan secara perseorangan untuk mata kuliah ini. Biasanya adalah tugas besar dan tugas yang kecil dengan topi yang relevan. Tugasnya dikumpul dalam soft copy saja, karena hard copy diperlukan jika nanti saya minta. Lalu tuh bobot penilaian, untuk tugas ada dua tugas, dengan bobot 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir 25% juga. Dengan kriteria penilaian nilai A sampai E, dan kriteria penilaian nilai A sampai E itu tidak akan berguna atau tidak akan berlaku jika mahasiswa tidak mengumpulkan salah satu tugas atau tidak mengikuti evaluasi. Secara otomatis nilainya akan menjadi E. Jadi saya tidak usah melanjutkan lagi untuk meriksa tugas kalian kalau seandainya tidak ikut UTS dan seterusnya. Dan setelah satu di antaranya tidak ikut, ya sudah saya kasih nilai E saja. Kita mulai mata kuliah kita, materi kita, dengan sebuah pernyataan bahwa kota itu adalah bukan lingkungan buatan manusia yang dibangun dalam waktu singkat, tetapi merupakan lingkungan yang dibentuk dalam waktu yang relatif panjang. Sebuah kota itu tidak hanya fisik, Denpasar tanpa orang Denpasar itu tidak akan berguna. Pada topik kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah kota itu dipengaruhi oleh berbagai macam perilaku kebiasaan masyarakatnya. Kota yang sama, kalau orang yang berbeda bisa saja menjadi kota yang berbeda. Pertama-tama saya memperkenalkan mengenai pembagian periodisasi perkotaan. Jadi ada bermacam-macam pendapat mengenai perkembangan perkotaan, tapi saya pilih yang punya Galleon dan Eisner walaupun dia sudah tua di tahun 1986 dikemukakan. Tetapi saya gunakan karena hanya Galleon dan Eisner saja yang memasukkan periodisasi Beijing dan Lukang di nomor 4 dan ke dalam periodisasi perkotaannya dia. Padahal sebelum-belumnya itu tidak banyak ahli yang menyatakan Asia dan Afrika itu cukup penting untuk dimasukkan dalam periodisasi perkotaan. Biasanya itu tidak dimasukkan karena tidak dianggap cukup penting. Tapi Galleon dan Eisner memasukkan kota Beijing dan Lukang, Asia ya. Sebagai perwakilan Asia dalam perkembangan perkotaan. Kita kembali lagi. Jadi Galleon dan Eisner membagi periodisasi perkotaan di dunia menjadi 9 bagian. yaitu zaman kuno, kota Mesir, Ageal, Beijing dan Lukang, kota klasik, abad pertengahan, neoklasik, zaman baru, kota modern, atau pasca revolusi industri yang seperti sekarang kita sedang hadapi. Kita mulai yang pertama, kota zaman kuno. Jadi ini adalah periodisasi yang ditandai dengan mulai tumbuhnya kebudayaan awal di sepanjang lembah-lembah sungai. Kenapa perkotaan itu muncul di lembah sungai? Karena itu adalah daerah-daerah yang subur. Jadi ketika daerahnya subur, di sepanjang sungai itu daerahnya subur, mereka bisa, orang-orang awal itu bisa menanam tumbuhan, pertanian, kemudian mereka menetap. Lama-lama menetap, akhirnya menjadi permukiman, dari permukiman menjadi perkotaan. Itulah sebabnya kenapa banyak peradaban kuno yang ditemukan di sepanjang sungai atau mata air. Pada zaman ini, kerajaan-kerajaan kecil muncul, kemudian mereka saling memperebutkan sumber daya, misalnya adalah tanah, tanah yang subur, sehingga mereka berperang, lalu satu persatu muncul, runtuh, dan lain sebagainya. Kekuasaannya pindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dan masing-masing memberikan sumbangan pada evolusi kebudayaan manusia. Walaupun sedikit sekali sisa peradaban, tetapi mereka berhasil untuk mempertahankan diri. Ciri-ciri yang dipunyai pada kota zaman kuno itu adalah semua harta kerajaan, tanah, dan keuntungan yang didapat, dikuasai oleh keluarga yang berkuasa dan pejabat yang ditunjuk. Penguasa pada saat itu dianggap sebagai perwakilan atau adalah raja sekaligus, Dan wakil-wakilnya ini yang ada di bumi ini menyampaikan titah dari dewa untuk dilaksanakan. Jadi, raja atau penguasa pada saat itu bisa bertindak otoriter atau terserahnya dia. Jadi, karena dia menganggap atau dia dianggap sebagai bagian dari dewa-dewa yang menciptakan dunia. Periodisasi yang kedua adalah peradaban Mesir kuno atau Babylonia. Jadi, ini adalah kota yang muncul, contoh ini lebih modern dibandingkan kota zaman kuno. Dan ini dimulai di tepi sungai Yufra dan Tigris. Yufra dan Tigris ini Irak dan Iran saat ini. Dan sudah mulai modern karena mereka sudah menjadi kota yang sangat kompleks. Ada kota benteng dan mempertahankan diri dari serangan negara lain, tidak hanya kerajaan lain. Kota-kota di Yufra dan Tigris berfungsi sebagai benteng pertahanan dan juga pusat perdagangan. Berdiri di tahun 4000 sampai 3000 sebelum masehi. Di sini juga ditemukan alat-alat industri dan manufaktur pertanian, pertambangan, dan kesenian yang masih sederhana. Jumlah penduduk diperkirakan antara 3000 sampai 5000 jiwa. Dan dianggap sebagai bagian dari periodisasi perkotaan. Karena dia dianggap sebagai kota terencana pertama di dunia. Yang ditandai dengan pola jalan yang teratur dan ada pusat-pusat kota. Pusat-pusat kota ini terdiri dari kuil, istana, dan taman gantung. Seperti istilah taman gantung Babylonia. Jadi sebuah bangunan yang dipenuhi dengan tumbuhan sehingga diatur sedemikian rupa sehingga disebut sebagai taman gantung. Hanging Garden of Babylonia. Periodisasi ketiga adalah kota-kota di Mesir. Ya ini kota-kota yang muncul di sekitar pembangunan piramida. Jadi kota-kota ini dibangun untuk menampung budak dan tukang yang bertugas untuk membangun piramid. Sel-sel atau kota-kota di sana, rumah-rumahnya menyerupai barak besar. Jadi satu buah bangunan itu isinya ratusan budak, ratusan tukang. Ada gang-gang yang berfungsi sebagai jalan dan juga sebagai saluran air limbah. Kota-kota pada zaman Mesir yang dibuat untuk buruh dan tukang ini dikelilingi tembok tetapi bukan sebagai benteng dari serangan musuh. Pada saat itu yang mereka khawatirkan adalah cuaca, jadi badai pasir dan lain sebagainya. Kota-kotanya dibuat benteng untuk melindungi para pekerjanya dari badai pasir, badai gurun. Pada saat kota-kota di Mesir muncul, bersamaan dengan itu juga muncul kota-kota di sepanjang lemah sungai Hindus, yaitu Mahenjo Daru dan Harapa. Jadi lembah sungai Hindus itu ada di India saat ini. Dan terbentuk di sana ada jalan-jalan berpola teratur di Mahenjo Daru dan Harapa. Serta di kota-kota Mesir, jalan-jalannya juga sudah mulai teratur akibat dari warisan kota-kota Babylonia sebelumnya, periodisasi sebelumnya. Dan di Babylonia juga rumah-rumah dibangun dalam kompak di sekitar halaman dalam. Jadi mereka membangun sebuah rumah ditembokin di dalamnya itu ada halaman lagi. Sudah mulai bagus kota-kotanya. Ini cerita atau ilustrasi kota-kota di Babylonia, kalau yang ini di Mesir. Periodisasi berikutnya adalah kota-kota di Aegea. Aegea ini adalah wilayah Turki saat ini. Di Aegea itu demokrasi mulai berjalan, raja-raja itu dianggap tidak terlalu didewakan seperti di daerah timur atau periodisasi sebelumnya. Istana saat periodisasi kota Aegea itu berfungsi sebagai pusat kehidupan dan kebudayaan. Jadi kota-kota di Aegea sama seperti Turki saat ini itu sebenarnya kan juga sebagian dari Asia ya. Turki itu berdiri di antara dua benua, jadi benua Eropa dan benua Asia. Dan tidak banyak juga yang memasukkan periodisasi kota Aegea ke dalam perkembangan perkotaan ini dimasukkan. Di kota-kota Aegea itu awalnya memang berbentuk tidak teratur, tapi lama-kelamaan dia menjadi teratur. Kota-kotanya itu berkelak-kelok karena topografi dari kotanya. Jalannya berkelak-kelok sehingga dia menjadi tidak teratur. Tetapi kemudian muncul teknologi sistem penyediaan air minum secara gratis bagi penduduknya. Kemudian ada sanitasi yang lebih baik dan saluran air limbah, pembuangan yang lebih maju. Di kota Aegea sebagian besar kemudian memang berlantai satu. Walaupun dibangun padat, kotanya tidak mencapai ukuran yang besar dan padat seperti pada kota-kota timur. Jadi dia membatasi pembentukan perkotaannya. Periodisasi yang keempat adalah Beijing dan Lukang. Jadi Beijing dan Lukang itu keduanya ada di Asia Timur. Beijing itu sendiri adalah sebuah kota yang dibangun di abad ke-8 sebelum masehi. Luasnya lebih dari 16.000 km persegi dan penduduknya lebih dari 8 juta jiwa. Beijing itu tidak punya akses langsung ke sungai atau ke pantai. Dan ini merupakan kota pertama yang tidak ada hubungannya dengan air sebenarnya. Dia dibuat berdasarkan topografi yang rata dan dekat dengan karena tempatnya kaisar, jadi ada hubungannya dengan ketuh kanan. Pola kota Beijing yang sekarang seperti pada gambar di kanan itu adalah yang berasal warisan dari abad ke-11. Beijing mempunyai pola dasar jaman dinasi Ming, yaitu persegi dan simetris. Jadi kanan-kiri atas bawahnya sama, kota. Pusat kota itu ada kelompok istana, itu istana telarang, Forbidden City. Dan luasnya adalah sekitar 9 km. Itu disebut sebagai kota dalam. Kota dalam itu adalah terbagi menjadi jalan utama yang berpotongan dengan lorong, sebut sebagai hutong. Kalau kalian suka nonton filmnya Kung Fu Kids yang baru ya, yang dibintangin sama Jackie Chan sama Jaden Smith, anaknya Will Smith. Mereka banyak syuting di hutong. Jadi seperti gambar ilustrasi di bagian bawah ganggang ini. Jadi kota-kota tradisional Beijing itu seperti itu. Bagaimana dengan Lukang? Lukang itu adalah sebuah kota pelabuhan. Jadi berbanding terbalik dengan Beijing, Lukang itu adalah kota pelabuhan. Lukang itu Taiwan sekarang. Jadi dia adalah sebuah pulau yang punya bagian penting dari peradaban kota. Jadi kota ini muncul karena pelabuhan penting, tetapi kemudian pelabuhannya dangkal dan ditinggalkanlah kota tersebut. Jadi kota Lukang ini saat ini sepi penduduk, tetapi bekas-bekas periodisasi perkotaannya masih terlihat jelas. Periodisasi kelima itu adalah kota klasik. Kota klasik ini adalah ketika bangsawan pemilik tanah itu memegang kekuasaan yang semula dimiliki oleh raja. Dulu dimiliki oleh raja, tapi kemudian ada raja-raja kecil di bawahnya. Benteng-benteng istana menghilang digantikan dengan kuil-kuil dewa di Akropolis. Jadi benteng istananya yang dunum megah dan besar itu berkurang. Muncullah kemudian kelas menengah pedagang yang menjadi pertentangan antara golongan ekonomi baru dengan bangsawan yang tinggal di kota. Sehingga muncul juga pemimpin dari kelas-kelas terkemuka. Jadi muncul banyak raja-raja baru. Raja yang paling atas pun kekuasaannya dibagi oleh menjadi bangsawan. Kemudian bangsawan pun menghadapi pemberontakan dari kaum-kaum terpelajar atau pedagang. Pada masa-masa awal, kota-kota klasik di Yunani misalnya terdiri dari jaringan jalan yang ruwet, yang tidak diperkeras, masih becek ya, kekurangan saluran air dan sanitasi. Tempat pertemuan pada kota klasik itu adalah ping, sebuah podium terbuka di mana masyarakat dapat bertemu untuk mempertimbangkan dan membahas urusan kenegaraan. Peradaban berikutnya adalah peradaban Yunani atau Atena yang dimulai pada abad kelima sebelum masehi. Di sini terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menjadi demokrasi. Sepenuhnya menjadi demokrasi, jadi raja-raja mulai ditinggalkan, bangsawan juga mulai ditinggalkan, hanya orang-orang terpelajar saja. Penduduk sering mengadakan pertemuan di kuil-kuil atau ruang terbuka yang berpengaruh pada bentuk perencanaan perkotaan. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana perilaku penduduk Yunani terhadap perencanaan perkotaannya, itu adalah ketika mereka mulai menyadari pentingnya demokrasi, sehingga mereka membentuk ruang-ruang terbuka untuk saling berdiskusi di perkotaan. Lebih banyak muncul ruang-ruang terbuka yang ada tempat duduknya yang saling bisa ngobrol, dibandingkan pada periode-periode sebelumnya ketika demokrasi itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Jumlah penduduk pada peradaban Yunani diperkirakan 10.000 jiwa dengan pusat kota terdiri dari Agora, pusat perdagangan dan forum sebagai tempat pertemuan. Kota direncanakan dengan batasan daya dukung, misalnya air bersih dan jalan. Jadi ada pembatas perencanaan perkotaan. Lebih dari 10.000 jiwa penduduknya, kota tidak akan berkembang, sehingga mereka membentuk kota dengan jumlah penduduk yang terbatas. Lalu muncullah budaya komuter, jadi budaya orang ulang-alik. Bangsa ulang-alik itu disebut sebagai bangsa komuter ketika dia harus bekerja, misalnya di Denpasar, tapi dia tinggalnya di Kianyar, bolak-balik jadinya. Dan dia lakukan itu setiap hari. Ini contoh-contoh sisa-sisa peradaban Yunani. Agora itu adalah pasar yang merupakan pusat kegiatan perkotaan. Bentuknya tidak teratur, kira-kira terletak di pusat kota dengan jalan utama timur barat dan utara selatan. Jalan-jalan memang berakhir di Agora, tidak melalui Agora. Ruang terbuka diperuntukkan bagi lalu lintas dan sirkulasi pejalan kaki. Jadi Agora-Agora inilah, dan pink-pink itu yang tadi ya, itu yang membentuk demokrasi perkotaan di Yunani. Ini, Akropolis dulu dan sekarang bentuknya seperti ini yang kemudian lama-kelamaan mulai ditinggalkan menjadi demokrasi. Lawan dari peradaban kota Yunani itu adalah kota Romawi. Kota Romawi ini adalah kota militer, kota yang senang berperang. Suka nonton gladiator, nah itu contohnya ya. Dasar perencanaan kota Romawi adalah gridion, berpetak-petak seperti papan catur. Pola ini pula yang masih dimanfaatkan di Barcelona sampai sekarang, bentuk kotanya simetris. Kenapa ini menunjukkan dominasi, menunjukkan ketaatan, menunjukkan kerapian seperti layaknya prajurit. Pusat kota di Romawi didominasi oleh pusat keagamaan dan pemerintahan. Ada taman dan pemandian umum sebagai sarana rekreasi dan kesehatan. Ini pertama kalinya ya, ada pemandian umum yang direncanakan. Sisa pengaruh Yaman Yunani itu adalah forum yang dinamakan sesuai dengan penguasa, sehingga terkonsentrasi di pusat kota. Lalu mulai ada kecemburuan sosial antara kelompok kaya dan miskin akibat dampak sosial. Ciri kota lain itu adalah pola aksis jaringan jalan dan pertunjukan gladiator. Ini pertunjukan gladiatornya adalah sesuatu hal yang kamu dapat pelajari sebenarnya dari kota-kota Romawi. Bahwa cara termudah untuk mengelola penduduk itu sebenarnya adalah memberikan hiburan gratis. Hiburan gratis pada zaman dahulu itu adalah gladiator. Kenapa kaisarnya mau repot-repot ngadain gladiator dan membangun kolosium? Karena sejarahnya pada waktu itu Romawi lagi berperang. Jadi mereka membutuhkan banyak tenaga, banyak prajurit untuk dikirim ke medan peperangan. Dan tidak selalu menang, sering kalah. Ketika berita kekalahan itu kembali ke negaranya, mereka menjadi muruh, menjadi down dan lain sebagainya. Untuk membangkitkan semangat itu dibuatlah pertunjukan gladiator ini. Belum lagi dengan isu-isu bahwa banyak tentara yang tidak pulang, banyak keluarga yang kecewa. Akhirnya anaknya mati sia-sia dan lain sebagainya. Jadi kaisarnya membuat pertunjukan gladiator. Jadi dengan mempertunjukkan gladiator atau pertunjukan apapun yang dibuat gratis, masyarakat senang, masyarakat jadi mudah dikelola. Sebelum pandemi, wali kota kita juga punya program pertunjukan gratis. Anak-anak TK disuruh nari di lapangan alun-alun. Dan itu salah satu tujuannya itu. Kalau kamu nanti suatu saat jadi pemimpin dan kamu ingin mengelola kota kamu dengan baik, dengan cara memanipulasi orang-orangnya, membentuk orang-orangnya, buat pertunjukan secara gratis, sesering mungkin diselipin dengan mungkin masukan politik ya, maksud politik lagi di dalamnya sehingga kamu secara tidak sadar mereka sudah mau ngikutin apa keinginan kamu. Romawi sebelumnya, sebelum Gredion, periodisasi lain adalah kota abad pertengahan. Itu adalah terjadi ketika kekaisaran Romawi turuntuh. Kemudian pada waktu kekaisaran Romawi turuntuh, sebagian besar penduduk kota itu kembali ke pedesaan. Kota-kota menjadi berkurang ukurannya, berkurang peranannya, ekonomi berakar pada pertanian pada saat itu. Lalu muncul peperangan antar penguasa feodal. Karena di abad ke-11 itu muncul pula kejadian ketika pertumbuhan perkotaan menjadi meningkat, sehingga kembali lagi mereka perkotaan. Dari pertanian menjadi perdagangan. Di kota, pedagang ini kemudian membentuk perserikatan untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi. Kota-kota abad pertengahan ini misalnya memunculkan VOC yang kemudian menjadi penjajah Indonesia atau imperialisme di seluruh dunia itu akibat inilah dia. Kota abad pertengahan didominasi oleh gereja, tobiara, dan kasil penguasa. Seluruh kota diterapkan dengan logika struktural yang mencirikan perlakuan arsitektural bangunan-bangunan Roma dan gotik. Kota abad pertengahan di abad ke-15 Salah satu periodisasi atau alasan penting itu adalah munculnya bahan peledak di Cina. Jadi ketika bahan peledak ditemukan, kota-kota itu tidak pernah sama lagi seperti sebelumnya. Kota-kota menjadi lebih tebal, dindingnya menjadi lebih tebal, menjadi lebih tinggi. Khawatir akan mudah diserang. Jadi inilah penyebab kenapa kita lebih sering menggunakan tembok dibandingkan menggunakan kayu misalnya pada abad pertengahan. Benteng-benteng menjadi lebih kuat, menjadi lebih tinggi, memiliki pintu gerbang. Dan biasanya ada dua benteng, benteng dalam, benteng luar, serta daerah antara. Ada dukungan dari gereja dan keluarga elit untuk mengembangkan seni dan kemanusiaan sehingga kota-kota mengikuti. Pola dasar perkotaan pada dasarnya tidak berubah, tetapi pembangunan urban desain mulai didahulukan. Jadi pembangunan gereja, monumen, beautifikasi dari perkotaan itu mulai penting. Mulai dipikirkan keindahan kota dengan bentuk visi yang teratur. Dan karena lebih mementingkan kemegahan dan seni, banyak rakyat miskin tersingkir sehingga menjadi kecemburuan sosial Dan sering terjadi keributan di abad pertengahan. Setiap periodisasi kota pasti ada penyebab runtuhnya. Penyebab runtuhnya itu umumnya terjadi karena adanya gesekan antara golongan masyarakat yang berbeda. Kota renesans, abad pertengahan, ini ditandai dengan munculnya keindahan visualnya. Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan lain sebagainya itu hidup di zaman-zaman periodisasi kota seperti itu. Lalu ada kota-kota neoklasik. Kota-kota neoklasik ini adalah kota-kota yang serba berlebihan. Ini adalah ketika pertambahan penduduk tanpa perubahan sistem, persediaan air atau sanitasi, dan lalu lintas yang meningkat. Jadi kota-kota neoklasik ini adalah ketika kota-kota di Eropa menjadi sangat gelap, sangat suram. Jalan-jalannya sempit, macet, gelap, penuh kotoran yang dibuang dari jendela bangunan. Zaman dulu, ketika Romawi sudah menemukan sistem pembuangan air, tapi kemudian tidak bisa dimanfaatkan di periode berikutnya. Misalnya karena alasan kekurangan sumber daya, mereka membuang kotorannya itu dari luar jendela. Jadi kota-kota neoklasik ini adalah jaman-jaman banyak penyakit ya, wabah hitam, wabah pes, dan lain sebagainya itu muncul di jaman neoklasik. Pada jaman ini, teknik mesiu dan teknik peperangan baru juga muncul. Ada peluru yang ditemukan dan sebagainya. Pelasa-pelasa formal zaman renesans ditiru dari kota abad pertengahan dan diberi skala monumental, serta bentuk yang mengingatkan pada keantikan klasik. Sumbu dan garis tengah yang kuat melambangkan konsentrasi kekuasaan yang semakin besar. Ini kota zaman barok yang berlebihan. Pelasa-pelasa yang sebelumnya dirancang menjadi ruang terisolir, saat ini kemudian dibuka dengan keinginan untuk menangkap kembali suasana ruang daerah pedesaan. Dan di jaman ini, dominasi penguasa menjadi semakin besar. Periode berikutnya adalah revolusi industri, yaitu tonggaknya itu adalah ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Begitu James Watt menemukan mesin uap, maka periodisasi perkotaan berubah dari jaman barok menjadi jaman revolusi industri. Sudah tidak ada lagi yang indah-indah yang serba berlebihan itu karena semuanya serba efektif. Pada jaman ini terjadi revolusi industri, urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan. Makin banyak orang-orang desa yang pindah ke kota yang tidak disertai dengan infrastruktur perkotaan yang terencana. Kekurangan rumah, kekurangan transportasi, kekurangan sekolah, dan sebagainya di perkotaan. Transportasi menjadi prioritas dengan adanya kanal-kanal laut, kereta api, dan lain sebagainya sebagai jalur transportasi massal. Ada konsentrasi industri di pusat kota, dan kepadatan di pusat kota menimbulkan banyak masalah sehingga keluarga elit pindah ke pinggiran kota. Ini yang kemudian memunculkan fenomena suburbanisasi ketika orang-orang kaya pindah ke pinggiran kota karena dia mampu, karena dia bisa beli rumah di sana, dia bisa bolak-balik. Jadi, itu juga menciptakan perubahan pembentukan perkotaan yang lain. Jadi, zaman-zaman revolusi industri ya, gambarnya. Dan kota modern atau pasca revolusi industri seperti yang sekarang sedang kita jalani. Penemuan mesin uap ini akan membuat produksi barang meningkat sehingga perdagangan juga tumbuh. Tempat pengolahan juga dipindahkan yang dulunya dari rumah pemilik pabrik menjadi pabrik khusus. Pabrik kemudian menjadi magnet menarik semakin banyak lingkaran permukiman pekerja, sekolah, dan toko di sekitar pabrik. Kalau dulu di sekitar rumah pemilik pabrik, sekarang menjadi di pabriknya. Dengan adanya revolusi industri, maka terbentuklah kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri. Kalau di Indonesia itu Cimahi, Bandung. Kemacetan lalu lintas menyamai peningkatan kepadatan penduduk. Lalu munculnya komuter atau pekerja ulang-alik. Yang dulu di zaman Romawi sudah ada. Di zaman kota modern muncul lagi. Dulu-dulunya sebelum periode ini tidak muncul. Di Barok atau di Renaissance tidak muncul. Tapi di modern atau revolusi, pasca revolusi industri muncul lagi. Ini adalah golongan penduduk yang mempunyai kemampuan waktu dan uang untuk menjauhkan diri dari pusat kota setiap hari akibat inovasi transportasi. Jadi dia mampu untuk bolak-balik naik kendaraan bermotor atau naik transportasi umum untuk bolak-balik dari tempat kerjanya ke tempat tinggalnya. Ilustrasinya seperti ini. Ini di Jakarta saat ini ya, bahwa ada yang berangkat pukul 5 pagi, ada yang berangkat setengah 5 pagi dari daerah-daerah luar dari kota Jakarta. Misalnya rumahnya di Jati Asih, Bekasi, kantornya di Daanmokot. Ada yang rumahnya di Bogor, itu kantornya di Duku Atas. Ada yang rumahnya di Capos, ada yang kantornya di Cawang. Terakhir ada yang berangkat pukul 5 kurang 15. Rumahnya di Celeduk, di Tangerang, dan kantornya di Pulau Gadung, di Jakarta. Mereka tidak punya pilihan untuk memilih tinggal dekat dengan tempat kerja. Jadi mereka tinggalnya jauh dari pusat kota dengan harapan biaya transportasi mereka sesuai dengan upah mereka. Mereka tidak mampu untuk tinggal di dekat kota karena biaya sewa yang mahal, atau ingin punya rumah. Jadi akhirnya mereka pindah ke daerah yang bisa menyediakan perumahan tersebut. Sama saja seperti kalian sebenarnya. Ada yang tinggalnya di Kianyar, tapi kuliahnya misalnya di Denpasar dan dilakukan setiap hari bolak-balik. Berarti kalian termasuk golongan komuter sebenarnya. Kalau masih bisa ditempuh, jadi kalian bisa jadi golongan komuter. Kalau tidak bisa ditempuh, kalau misalnya tinggalnya di Singaraja, kan tidak mungkin tiap hari bolak-balik. Dan Pasar Singaraja ya, kalau tidak meninggal karena tipes, masuk angin, kamu meninggal karena kecelakaan misalnya terlalu jauh. Jadi komuter ini akan muncul ketika jaraknya masih bisa diakses dengan mudah. Tetapi secara administrasi mereka terpisah. Ada gerakan yang terakhir, periodisasi gerakan perkotaan yang terakhir itu adalah gerakan reformasi di abad ke-20. Jadi ini adalah ketika orang-orang itu penat, marah dengan keadaan perkotaan yang penuh polusi, yang macet di mana-mada. Jadi ini adalah perlawanan terhadap munculnya kota-kota industri. Ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan di Inggris karena keadaan sudah buruk. Pengaturan yang mengatur juga penggunaan tanah, zoning, tinggi bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian diadopsi ke seluruh dunia. Pemerintah juga dipaksa untuk membuat sarana dan prasarana yang bertujuan mesejahterakan rakyat. Lebih banyak taman bermain, lebih banyak fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Muncul juga konsep-konsep seperti Garden City of Tomorrow. Ini adalah kota subsistem dengan pusat kota yang dikelilingi oleh taman. Lalu konsep ini kemudian berkembang menjadi Nebo Hood Unit. Nebo Hood Unit adalah suatu lingkungan fisik perumahan dalam kota dengan batasan yang jelas. Tersedia layanan fasilitas sosial untuk tingkat rendah untuk melayani sejumlah penduduk yang terdapat hubungan kerjasama yang dilandasi oleh kontrol sosial dan rasa komunitas. Jadi ini adalah ketika kota-kota mulai dipisahkan jauh-jauh dari pabrik, kemudian kota-kota yang dibuat terencana. Hanya tidak boleh ada yang punya hak atas tanah itu, hanya pemerintah yang punya hak. Jadi pemerintah bisa memindahkan masyarakat dengan lebih mudah kalau ada pengembangan perkotaan. Komponen dari Garden City, ada beberapa contoh Garden City, tapi ini adalah pergerakan yang sudah lama tidak terdengar lagi ceritanya karena sifatnya yang sangat otoriter. Komponen Garden City itu adalah lahan dikuasai oleh penguasa swasta tunggal. Jumlah populasinya maksimal 3.000 jiwa dan lahan pertaniannya harus mengintari maksimal 5 kali lahan yang dikuasai oleh pemilik dan harus bervariasi fungsinya. Jadi kasarnya itu Garden City itu mengelola penduduknya dengan lebih ketat dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Perkotaan saat ini sudah berkembang sangat pesat sehingga muncul kekhawatiran apakah pesatnya pertumbuhan perkotaan ini tidak akan menjatuhkan atau membuat runtuh perkotaan. Sebenarnya Louis Manford pernah membagi tahap-tahap perkembangan perkotaan. Ada kota yang baru tumbuh disebut Neopolis, polis lalu ada Pusat Keagamaan dan Pemerintahan, ada kemudian Metropolis yang menjadi kota Indo, ini satu kota ya. Megalopolis kota yang amat besar, tiranopolis kota yang telah mengalami kemerosotan, nekropolis kota yang sudah mengalami kehancuran. Jadi menurut Louis Manford semua kota itu punya hak untuk tumbuh tetapi juga punya kesempatan untuk runtuh, hancur. Ada banyak kota-kota yang ditinggalkan, ada banyak kota-kota yang dibiarkan begitu saja biasanya karena bencana atau kota-kota pertambangan itu biasanya adalah kota-kota yang ditinggalkan karena sumber daya tambangnya sudah habis gitu ya, jadi dia tinggalkan. Ada juga kota-kota yang sudah direncanakan dengan baik, ternyata harus ditinggalkan karena memang tidak ada yang mau tinggal di sana. Ada Chernobyl, contohnya ya, dan beberapa kota di Korea Utara. Secara keseluruhan ada dua bentuk dasar kota yang dapat dikenal di masa lalu yaitu kota bertembok dan kota terbuka. Sikit kota yang kebudayaannya tinggi dimulai dengan sebuah rencana, jadi sisanya itu adalah kota-kota yang tumbuh tanpa rencana. Kota-kota yang tumbuh tanpa rencana itu berkembang melalui pusat pertumbuhan yang tidak teratur, tetapi responsif terhadap perubahan kebiasaan penduduk dan bersifat sukarela. Daripada kamu habis-habiskan waktu untuk merencanakan kota, boleh sih kamu merencanakan kota. Tapi tidak usah terlalu berpikir bahwa kota ini akan 100% sesuai dengan kebutuhan kamu, keinginan kamu, karena yang membuat kota itu sebuah kota itu adalah orang-orangnya. Ada perilaku-perilaku yang memunculkan perkotaan tersebut, jadi sejarah sudah membuktikan ketika orang-orangnya berkelahi dan lain sebagainya, kotanya akan runtuh. Ketika orang-orang yang nemuin mesiu, kotanya akan lebih tebal. Ketika orang-orangnya tidak sadar dengan sanitasi, mereka akan menemukan sanitasi dan lain sebagainya. Demikian materi saya hari ini, pertemuan pertama kita mengenai sejarah perkotaan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!